Intro Podcast dari Binagra Bang Apet, terima kasih ini waktunya Kita pengen bicara tentang Covid-19 Sejak dianggap sebagai pandemi Kita makin akrab dengan istilah Physical distancing, work from home Self-isolation, hingga PSBB Saat ini muncul istilah baru Tatanan hidup baru Apa sih tatanan hidup baru itu? Ya, terkait dengan tatanan hidup baru Ini memang Satu hal yang kita butuhkan Karena WHO sendiri mengatakan bahwa Kita akan selesai dengan virus ini Kalau vaksinnya sudah ditemukan Untuk kita bagaimana bisa Bertahan, terhindar dari terinfeksi Maka diperlukan kita melanjutkan Aktivitas yang sudah kita lakukan Sebenarnya selama beberapa bulan ini Menjaga jarak Mengurangi aktivitas dalam kerumunan Mencuci tangan Karena itu memang juga menunjukkan efektif Dimana kita bisa terhindar Dari penyebaran virus ini Presiden Joko Widodo sendiri Sudah menyebutkan istilah ini Artinya Kita sudah mulai masuk ke Tahap dimana Tatanan hidup baru ini harus Mulai dilaksanakan Yang disiapkan pemerintah sendiri apa ini? Nah, terkait dengan Yang disiapkan pemerintah ini Tentu ada begitu banyak ya Salah satunya misalnya Terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan Kegiatan kita sehari-hari Berkaitan dengan bidang sosial Budaya, ekonomi Itu dibutuhkan protokol-protokol Yang jelas gitu ya Dari pemerintah gitu Sehingga Masyarakat itu bisa Tetap aman beraktifitas Sepanjang mengikuti protokol itu Itu satu Kemudian yang kedua Juga pemerintah memberikan dukungan Melalui informasi-informasi yang cukup Misalnya Bentuk-bentuk pemerintah mengumumkan Berapa yang positif Berapa yang sembuh Dan lain sebagainya Itu bukan nakut-nakutin Supaya kita Tahu situasi kita Dan kemudian kita tahu Bagaimana menghadapinya Misalnya contoh nanti Kalau di daerah tertentu Aktivitas tertentu itu dibolehkan Tapi ketika informasinya Sudah menunjukkan Situasi yang kurang baik Aktivitas itu mungkin akan dikurangi Dan lain sebagainya Nah ini memang bentuk-bentuk Peran pemerintah Untuk bagaimana membantu Mendukung masyarakat kita Menjadi paham betul Bagaimana situasi kita Hari-hari ini Selain hanya Mengetahui protokol Jadi kebiasaan-kebiasaan lama Akan berubah dong Dengan adanya protokol-protokol ini Menjadi kebiasaan-kebiasaan baru gitu ya Iya kan banyak berubah ya Misalnya saya selalu mengatakan gitu Saya termasuk dulu orang yang Ini orang ngapain sih Bawa hand sanitizer Aneh dulu Aneh dulu Apalagi digantung Di ujung tas gitu ya Menurut saya ini ngapain sih Ternyata itu Memang dibutuhkan gitu Karena gak selalu kita punya akses Untuk ke air yang mengalir Dan sabun Dan kemudian juga Pakai masker dulu Menurut saya Ya orang pakai masker Karena polusi lah gitu ya Dengan sepeda motor Dan lain sebagainya Tetapi Itu memang dibutuhkan Karena memang secara Banyak penelitian menunjukkan Itu mengurangi Resiko kita untuk Tertular virus ini gitu loh Jadi ini nanti akan ada terus Di dalam kehidupan kita Di dalam kegiatan kita sehari-hari Kantor staf presiden sendiri Perannya dalam Menyiapkan Tatanan hidup baru ini apa? Kita udah Banyak Berupaya Dari kantor staf presiden Karena pertama itu Sejak dari awal Memang Kita banyak Mempelajari Terkait dengan situasi Pandemi covid ini Di luar negeri Pada waktu itu Awal-awal Akhir tahun Awal tahun Terus kemudian juga Dalam perjalanannya Kita terlibat di dalam Menyiapkan protokol-protokol Begitu ya Untuk Mengakselerasi Bahwa Penyiapan-penyiapan protokol itu Diperlukan Begitu ya Tentu Tapi pada akhirnya Memang protokol-protokol ini Nanti akan Diverifikasi Divalidasi Kemudian Dari kementerian kesehatan Itu udah pasti Tetapi Kita mendorong untuk itu Dan Ini juga menjadi penting Karena Kantor staf presiden Itu bagian dari gugus tugas juga Gitu loh Jadi Kita banyak sekali terlibat Di dalam Proses-proses penyiapan Dari Rencana-rencana kebijakan Gugus tugas Maupun juga Terkait dengan Komunikasi Komunikasi yang dilakukan oleh Gugus tugas Jadi Peran-peran ini Tentu Menjadi Sangat penting Di dalam Penyiapan-penyiapan Berbagai Kerangka kebijakan Dan kemudian juga Perencanaan di pemerintah Jadi bukan mustahil Nanti di tengah jalan Protokol ini Adakah Ada perubahan Itu Sangat memungkinkan Ini yang Sebenarnya Oleh KSP itu diperkenalkan Dengan Sistem bandul Apa itu sistem bandul? Sistem bandul itu artinya Kita akan bergerak Sesuai dengan Perkembangan Kesehatan di masyarakat Epidemiologi situ Jadi kalau Epidemiologinya Data-datanya Menunjukkan yang baik Ya kita Bisa longgarkan Kemampuan pemerintah Di dalam menyiapkan Fasilitas kesehatan Membaik Itu juga nanti Bisa kita longgarkan Hal-hal seperti ini Yang memang kita Perkenalkan itu Sistem bandul Dan ini yang sedang Coba dikerjakan Oleh Pemerintah Makanya Ada nanti yang kita Kenal dengan Warna merah Warna orange Warna kuning Warna hijau Begitu itu Nanti bandulnya itu Pengaturannya itu Akan bergerak Sesuai dengan Indikator-indikator Yang ada di dalam Warna-warna Tadi itu Panggapit melihat Penerimaan masyarakat Gimana nih Ini kan udah mulai Ada beberapa yang Dilakukan Pelonggaran-pelonggaran Panggapit sendiri Melihat bagaimana nih Kalau kita lihat Bisa dikatakan Cukup besar Masyarakat kita yang patuh Hari ini Ya benar Kita harus perhatikan Dengan jumlah korban Yang ada Jumlah yang positif Tetapi sisi lain Menunjukkan Tidak sebesar itu Kenapa Karena masyarakat kita Itu juga menunjukkan Banyak sekali Praktek-praktek Yang ternyata Mampu dilakukan Dengan beragamnya Masyarakat Indonesia Dengan beragam Juga latar belakangnya Kondisinya Itu ternyata Punya Apa ya Punya kemampuan Untuk Melakukan Hal-hal yang kita sebut Tatanan baru tadi itu Oke Terima kasih Bang Abed Atas waktunya Podcast Dari Binagraha Terima kasih